Kemampuan Suli Uluo terbatas, meskipun dia memiliki kemampuan, dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi di sisi pengadilan abadi, Suli Uluo sepertinya telah menyelidiki Suyun sebelumnya, meskipun dia tidak tahu siapa yang dia kirim ke yang abadi. Pengadilan, tapi satu hal yang jelas, itu pasti seseorang yang dipercaya Suli Uluo. Setelah berurusan dengan Suli Uluo, Suyun segera kembali ke tempat latihannya sendiri. Setelah melalui begitu banyak masalah, tibalah waktunya untuk beristirahat dan menenangkan diri. Tentu saja, meskipun dia sedang beristirahat, Sekte Pencarian Abadi terus-menerus memperhatikan Istana Kaisar Bulu. Hasil dari hukuman Lin Yu Jing belum diputuskan, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pengadilan abadi terhadapnya. Dan yang paling dikhawatirkan Suyun adalah dalang dibalik invasi gerbang menuju alam abadi. Jika semua ini diatur oleh Lin Yu Jing, maka dengan metode pengadilan abadi, mustahil bagi mereka untuk tidak dapat menemukan apapun. Jika pengadilan abadi memiliki teknik ilahi seperti itu, segalanya akan jauh lebih mudah. Tetapi setelah bertahun-tahun, pengadilan abadi tidak meminta bantuan Istana Linglong Agung, dan tidak meminta teknik tersebut. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pengadilan abadi telah memiliki teknik ini sejak lama, itulah sebabnya mereka tidak memintanya dari Istana Linglong Agung. Jika Istana Linglong Agung memahami teknik ini, maka rahasia di hati Lin Yu Jing pasti tidak akan bisa disembunyikan, tetapi jika Lin Yu Jing tidak tahu tentang invasi alam abadi oleh kekuatan segudang alam, maka teknik ini mungkin akan membiarkan Lin Yu Jing melarikan diri dari kejahatan tersebut, dan malah akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun dia sedang berkultivasi, Suyun merasa sulit untuk tenang beberapa hari ini. Sisi Kinger sekarang relatif aman. Sejak kekacauan terakhir di Sekte Peerless, banyak Sekte Abadi mengira Su Kinger telah diculik oleh kekuatan misterius, dan Sekte Peerless tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan Lin Yu Jing dan yang lainnya tidak tahu di mana Su Kinger berada, dan orang-orang yang menyerang Sekte Peerless semuanya dimusnahkan, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka culik hanyalah pengganti. Hanya saja, ada begitu banyak dewa di dunia abadi, dan harta sihirnya juga sangat aneh dan mempesona. Suyun tidak berani menjamin bahwa tidak ada harta ajaib seperti Ling Harta Karun Pencarian Surgawi, dan jika ada, dan bahkan lebih kuat dari ini, maka dimanapun Su Kinger berada, dia akan tetap ditemukan. Pada saat ini, Suyun yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke luar pintu. Seseorang diam-diam mendekat dari luar pintu. Orang ini berjingkat dan sangat berhati-hati. Namun ketika Suyun melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang datang adalah wanita yang menyamar sebagai Su Kinger, Zijin. Zijin dengan hati-hati mendekati pintu tempat budidaya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendekati pintu dan dengan hati-hati mendorongnya hingga terbuka, mengintip ke dalam sejenak. Melihat Suyun masih bermeditasi dengan mata terpejam, dia menghela nafas lega dan bersiap untuk pergi. Berhenti di sana. Saat ini, sebuah suara datang dari dalam rumah dan memanggil Zijin. Tubuh Zijin bergetar dan wajahnya langsung pucat. Dia dengan gemetar berbalik dan melihat ke rumah. Menyelinap, apa yang kamu lakukan? Itu suara Suyun. Zijin mengira Suyun sedang bermeditasi. Dia tidak pernah mengira Suyun akan benar-benar merasakannya. Mulutnya bergerak-gerak. Dia berbalik ketakutan dan membungkuk ke arah pintu tempat latihan. Zijin menyapa guru. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kenapa kamu mengintip? Suyun mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Uh, aku. Awalnya aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada tuanku. Tapi, Tuan Yuanmo berkata bahwa kamu sedang berkultivasi dengan pintu tertutup dan tidak boleh diganggu. Aku. Aku hanya ingin melihat apakah kamu ada di dalam budidaya pintu tertutup. Jika Anda sangat sibuk, maka Zijin akan datang lain kali. Dia berbicara dengan suara gemetar dan kepalanya menunduk. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam menilai Suyun. Saya tidak sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ya, Zijin buru-buru menganggup dan berkata, melapor kepada guru, ini tentang sekte abadi itu. Sekte abadi yang mana? Suyun menatapnya dengan mata terbelalak. Tak disangka, pandangan sekilas ini justru membuat Zijin begitu ketakutan hingga ia langsung memeluk kepalanya dan berjongkok. Dia menutup matanya dan buru-buru berkata, itu adalah aliansi sekte abadi, aliansi sekte abadi. Apa yang terjadi dengan aliansi abadi sekte? Mereka. Mereka sudah mulai mempersiapkan pemilihan pemimpin aliansi baru. Mereka berencana untuk mengatur ulang aliansi tersebut. Masalah dengan istana kaisar bulu telah membuat mereka sangat waspada. Sejak insiden terakhir dengan sekte peerless, mereka berada dalam keadaan panik, dan berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat diri mereka sendiri. Manfaatkan masalah kali ini. Apa itu? Suyun mengerutkan kening dan langsung bertanya. Ini tentang penangkapan Lin Yujing. Zijin berkata dengan hati-hati. Meskipun penangkapan Lin Yujing adalah hal yang baik bagi mereka, apa lagi artinya? Suyun berkata, mungkinkah mereka masih ingin membagi istana kaisar bulu selama Lin Yujing tidak ada? Ini, Zijin ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, tuan, sepertinya begitu. Apa? Suyun kaget, matanya terbuka lebar, mereka benar-benar berani. Mereka khawatir setelah Lin Yujing dibebaskan, dia akan menyerang mereka satu per satu. Bagaimanapun, delapan harmoni sekte adalah contohnya, bahkan jika pengadilan abadi terlibat dalam masalah ini, mereka masih sangat takut pada mereka. Istana Kaisar Bulu Zijin berkata dengan lemah. Lalu apakah mereka berpikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka dapat membagi istana kaisar bulu di bawah penghalang pengadilan abadi? Suyun berkata, sekte yang begitu besar, tidak hanya bergantung pada pemimpin sekte, para ahli dan tetua di dalamnya juga seperti awan dan hujan, bagaimana mereka dapat dengan mudah mengguncangnya. Selain itu, mereka sangat menderita akibat insiden dengan sekte peerless, dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Bagaimana mereka bisa membagi istana Kaisar Bulu? Melihat wajah serius Suyun, Zijin sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah, air mata mengalir dari matanya, dan suaranya bergetar, tetapi ku dengar mereka memiliki harta ajaib unik yang dapat menghancurkan sepenuhnya. Sistem pertahanan istana Kaisar Bulu Saya tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya, Tuan, saya hanya tahu sebanyak ini. Mendengar itu, wajah Suyun menjadi muram. Dia tidak tahu apa yang aliansi sekte abadi rencanakan, dia juga tidak tahu harta ajaib apa yang mereka miliki di tangan mereka, tapi satu hal yang pasti, kali ini, mereka tidak akan membiarkan istana Kaisar Bulu pergi. Apakah kamu tahu kapan mereka akan bergerak? Suyun bertanya. Tentang, tentang, besok, kata Zijin. Besok, Suyun mengangkat alisnya, tergesa-gesa. Dikatakan bahwa penanggung jawab pengadilan abadi di istana Kaisar Bulu, Luo Wuling, akan kembali ke pengadilan abadi besok untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Hanya ada beberapa ahli dari pengadilan abadi yang mengawasi interior dari istana Kaisar Bulu, dan saat ini kosong. Tapi meski begitu, Luo Wuling tidak bisa tinggal di istana abadi terlalu lama. Dia tahu bahwa Lin Yu Jing tidak ada di istana Kaisar Bulu, dan istana Kaisar Bulu sudah diawasi oleh musuh-musuhnya. Jika dia tidak bertanggung jawab, pasti akan ada bencana, jadi sekte abadi ini memilih waktu ini untuk bergerak. Ini bukan waktu terbaik. Bawahan ini tidak yakin, Zijin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi mereka telah mengambil keputusan. Saya menggunakan seni transformasi ilahi untuk mengubah pesona gedung tempat mereka mengadakan pertemuan menjadi kabut. Mereka belum menyadarinya, dan mereka dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan di dalam. Mendengar itu, Suyun menunduk dan berpikir. Zijin berdiri di samping dengan gugup, tidak berani bersuara, dan hanya dengan hati-hati melihat ekspresi Suyun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Pergi dan beritahu orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte, suruh mereka bergegas ke sini hari ini. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata pada Zijin dengan suara rendah. Saat Zijin mendengar ini, dia terkejut. Kemudian, dengan ekspresi tak berdaya, dia berkata, Tuanku, Tuanku Siangyang dan Tuanku Singbai mudah untuk dihadapi, tetapi Tuanku Kin dan Tuanku Wei tidak akan bisa sampai di sini dalam satu hari. Ada juga penatua kaitian dari delapan gerbang harmoni. Ketiga sekte abadi ini sangat jauh. Saya khawatir mereka memerlukan setidaknya dua hari untuk sampai ke sini. Kamu benar, aku tidak memikirkannya dengan matang. Mata Suyun berkedip, dan berkata, Kalau begitu mintalah penatua Yuanmo, Tuan Siangyang dan Tuan Singbai untuk datang, saya akan berbicara dengan ketiganya. Iya. Zijin segera membungkus seolah telah diampuni, lalu berlari keluar seperti embusan angin. Tidak lama kemudian, Siangyang dan iblis bundar itu buru-buru bergegas, sementara Singbai masih setengah jalan. Mendengar pesan Zijin, mereka berdua tidak berhenti, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di luar tempat budidaya Suyun. Masuk dan bicara. Suyun melihat mereka berdua sedang terburu-buru dan berkata. Keduanya menganggup dan berjalan masuk. Zijin awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, tapi dihentikan oleh Suyun. Dengan ekspresi pahit, dia mengikuti Siangyang dan iblis bundar itu ke tempat budidaya. Setan bulat dan Siangyang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika Suyun memasuki rumah, iblis bundar itu menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan hati-hati. Tuan, saya bertanya-tanya mengapa Anda memanggil kami ke sini. Ini penting. Unggung Suyun menghadap mereka berdua, dan dia berkata, baru saja, Zijin datang untuk melaporkan bahwa anggota aliansi Sekte Abadi akan melancarkan serangan ke Istana Kaisar bulu besok. Apa? Mendengar itu, mereka berdua sangat terkejut. Mereka menatap Suyun dengan mulut ternganga, dan baru sadar setelah beberapa saat. Setan bundar itu segera menoleh, menatap Zijin yang gugup, dan bertanya, apakah beritanya akurat? Sangat. Zijin berkata dengan suara gemetar, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, itu pasti tidak salah. Melihat itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Suyun berbalik, menatap Iblis Bundar dan Siang Yang, dan berkata, Yuan Dimen, sebentar lagi, segera kirim seseorang untuk menyampaikan masalah ini kepada Wei Ming, Qin Qianlong dan Kaitian, katakan pada mereka untuk segera bersiap. Besiaplah untuk mengambil tindakan. Siang Yang, segera kumpulkan kekuatan Sekte Pencarian Abadi, bekerja sama dengan Istana Riang, dan berkumpul di luar. Tuan, Anda juga bersiap untuk pindah ke Istana Kaisar bulu. Siang Yang tercengang. Tidak, Suyun menggelengkan kepalanya, ayo kita cari anggota Sekte Abadi. 1072 Mendengar keputusan Suyun, kedua mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Apakah kita menyerang Sekte Anggota Aliansi? Setan bulat itu ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, jika itu masalahnya, setan bulat itu, mohon pertimbangkan kembali. Penatua Yuanmo, apakah ada yang ingin Anda katakan? Suyun memandang Iblis bulat itu dan berkata, Tuan, Iblis Bundar itu berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Raja Iblis, Anda telah memberitahu kami sebelumnya, meskipun Lin Yu Jing telah memasuki pengadilan abadi, dan Istana Kaisar bulu tidak memiliki pemimpin, tetapi kekuatan keseluruhan Istana Kaisar bulu belum rusak, dengan Luo Wuling dan ahli pengadilan abadi lainnya yang mengawasinya, Istana Kaisar bulu saat ini tidak mudah untuk ditangani, mungkin tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak mudah untuk ditangani, tetapi memang begitu mungkin bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena di depan Istana Kaisar bulu, sudah ada pengadilan abadi yang berdiri. Dan pada saat kritis ini, jika kami mengambil tindakan melawan sekte abadi dari aliansi, kami tidak hanya akan mengungkap identitas kami sendiri, kami juga akan membebaskan Lin Yu Jing dari tuduhan. Orang lain pasti tahu bahwa orang yang membunuh Empirean Empat Laut bukanlah Lin Yu Jing, tapi orang lain. Aku tahu. Su Yun tersenyum tipis, dan berkata, Tetapi pernahkah kalian semua berpikir, jika orang-orang dari aliansi ini benar-benar menyerang Istana Kaisar bulu, apa hasilnya? Tujuan utama mereka adalah untuk melemahkan kekuatan Istana Kerajaan Jing Yu, terutama Gunung Roh di luar Istana Kerajaan Jing Yu. Takut pada Istana Kerajaan Jing Yu. Dengan cara ini, aliansi tidak hanya akan hancur, kekuatan kedua belah pihak akan seimbang, kata Siang Yang, yang berada di samping. Mereka tidak berencana untuk menghancurkan Istana Kaisar bulu, dan faktanya, mereka juga tidak dapat melakukannya. Karena itu masalahnya, maka, anggota aliansi tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka masih harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Saat ini, sekte abadi ini tidak sekuat dulu, dan karena kali ini mereka ingin mengambil tindakan terhadap Istana Kaisar bulu, mereka pasti akan mengosongkan kekuatan sekte tersebut, dan dengan cara ini, kekuatan mereka sekte akan sangat kosong, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Saya ingin segera memimpin semua kekuatan kita dan menyapu bersih semua sekte surgawi ini dengan kecepatan kilat, merebut sumber daya mereka, dan memperkuat diri kita sendiri. Jika sekte kita benar-benar dapat melahap semuanya, maka, bahkan jika kita membebaskan Lin Yu Jing dan mengekspos diri kita sendiri, itu tidak masalah, karena pada saat itu, kita dapat memandang rendah Istana Kaisar bulu yang mengejutkan. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Lusinan aliansi sekte abadi, semuanya kosong, seperti harta tak berawak, menunggu Su Yun mengambilnya. Jika pertempuran ini berhasil, kekuatan di tangan Su Yun akan sebanding dengan sekte abadi terkuat di dunia abadi. Mendengar ini, mata siang yang berbinar, dan jantungnya berdebar kencang. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia bisa dianggap berhasil. Jadi itu yang dimaksud Raja Iblis. Iblis bulat itu bisa dianggap telah memahami perkataan Su Yun. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tidak mengungkapkan pendapat lebih lanjut. Dia tidak setuju atau keberatan. Melihat itu, Su Yun diam-diam menyetujuinya. Sing Bai pasti akan tiba malam ini. Orang-orang dari Istana Carefree akan segera tiba. Siang yang, cepat pergi dan siapkan pil, senjata abadi, mekanisme, dan binatang abadi. Kita bisa berangkat kapan saja. Ya, Penatua Yuanmo, ini berat bagimu. Segera hubungi mata-mata di sekitar sekte abadi ini dan laporkan kepadaku semua yang mereka lihat tentang sekte abadi ini. Jangan lepaskan informasi sedikitpun. Dipahami. Zijin. Di sini. Segera pergi ke Istana Kaisar Jingyu dan awasi pergerakan di sana. Ya. Juga, suruh Su Liuluo datang menemuiku. Su Yun memanggil lagi. Zijin segera menjawab dan bergegas pergi. Semua orang mengambil tindakan dengan cepat dan ganas, dan sekte pencari keabadian langsung menjadi gelisah. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi niat bertarung. Jika dia berhasil kali ini, maka dia tidak akan lagi memiliki lawan di wilayah surgawi ini. Tidak lama kemudian, Su Liuluo tiba di tempat latihan. Dia berjalan ke depan pintu dan membungku hormat. Bibir merah mudanya sedikit bergerak, Liuluo menyapa kakak. Masuk dan bicara. Su Yun yang masih memikirkan sesuatu berkata. Su Liuluo segera masuk. Melihat Su Yun yang berdiri di dalam, mata Su Liuluo berbinar, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Kakak memanggil Liuluo ke sini, instruksi apa yang kamu punya? Oh, kamu di sini. Su Yun sadar kembali dan menatap Su Liuluo yang tersenyum manis di depannya. Ekspresinya sedikit linglung, dia terengah-engah dan berkata, Liuluo, berapa banyak informasi yang kamu miliki tentang pengadilan abadi. Saudaraku, apa maksudmu? Su Liuluo memperlihatkan ekspresi bingung. Pengadilan abadi akan mengadakan upacara pengorbanan, apakah kamu mengetahuinya? Apakah upacara pengorbanan hukum abadi yang diadakan setiap 100 tahun sekali di pengadilan abadi? Liuluo telah mendengar beberapa orang menyebutkan hal ini baru-baru ini, dan dapat dianggap mengetahui sedikit tentangnya. Konon upacara pengorbanan ini digunakan untuk memberi penghormatan kepada pendiri pengadilan abadi, dan berkembang hingga saat ini, merupakan upacara yang digunakan oleh pengadilan abadi untuk merestrukturisasi peraturan pengadilan abadi dan menata kembali eselon atas dari pengadilan abadi. Pengadilan abadi. Orang-orang di pengadilan abadi dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan tidak peduli apa pangkat mereka, selama tidak mendesak, mereka harus berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ini. Kalau begitu, informasi yang diperoleh Zijin adalah benar. Sepertinya Luo Huling benar-benar bersiap untuk kembali ke pengadilan abadi untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ini. Kata Su Yun. Melihat ekspresi serius di wajah Su Yun, Su Liuluo terkejut, apa yang kakak rencanakan lakukan. Orang-orang dari aliansi sedang bersiap untuk memberontak melawan Lin Yu Jing. Besok, mereka akan bergerak ke Istana Kekaisaran Jingyu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Su Liuluo jelas terkejut, apakah mereka tidak takut menyinggung pengadilan abadi. Dihukum oleh pengadilan abadi. Hukum tidak menghukum massa. Terlebih lagi, tujuan mereka kali ini bukan untuk menelan Istana Kekaisaran Jingyu, tapi untuk menindas mereka. Dengan alasan apapun, bahkan pengadilan abadi tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Kalau begitu, maksud kakak. Petik 2. Melahap sekte abadi ini, mata Su Yun menunjukkan sedikit tekat. Belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Pemikiran saudara memang sangat berwawasan luas. Saya yakin saudara itu meminta Liuluo untuk datang hari ini. Berharap Liuluo dapat memberi saudara semua informasi mengenai pengadilan abadi sesegera mungkin. Titik petik 2. Su Liuluo tertawa. Ya, Su Yun menganggupkan kepalanya, ini adalah saat di mana aku sangat membutuhkanmu. Memahami pergerakan pengadilan abadi adalah kunci keberhasilan kami dalam operasi ini. Jika identitasmu terungkap, konsekuensinya akan sangat parah. Jadi, Liuluo, aku ingin kamu melakukan yang terbaik untukku. Mendengar itu, Su Liuluo menganggupkan kepalanya dengan serius. Wajahnya yang cantik sekali lagi menunjukkan senyuman lembut. Kakak, jangan khawatir, Liuluo pasti tidak akan mengecewakan kakak. Baiklah, Su Yun menganggupkan kepalanya, semuanya sudah siap. Sekarang, semuanya tergantung pada tindakan semua orang. Sekarang setelah semua gerakan terkendali, sekarang saatnya melihat bagaimana mereka akan bertindak. Su Yun tidak berperang dalam pertarungan yang dia tidak yakini, dan dia memahami prinsip mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh. Ketika Singbai memimpin sekelompok besar elit dari Istana Carefri ke Sekte Pencarian Abadi, langit biru-biru sudah tertutup lapisan kilau redup. Siang dan malam di dunia abadi tidak terlihat jelas, sehingga para makhluk abadi yang sedang berkultivasi seringkali melihat ke langit. Istana Carefri saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Singbai memanfaatkan fakta bahwa Istana Carefri telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar untuk terus merekrut dewa tersebar yang kuat untuk memperkuat dirinya. Kelompok orang ini memiliki total 70 ribu makhluk abadi, semuanya adalah eksistensi di atas tahap kedua dari alam abadi yang mendalam roh dan sangat kuat. Ketika Su Yun memberi perintah, dia dengan hati-hati memilih dan mengumpulkan 30 ribu keberadaan spirit mendalam abadi tahap pertama dan kedua. Ketika ratusan ribu makhluk abadi ini berkumpul, mereka seperti pedang yang sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan Istana Kaisar Bulu akan kesulitan mengumpulkan barisan seperti itu. Su Yun menatap makhluk abadi yang padat di depannya, hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Liu Luo. Dia memanggil. Su Liu Luo yang berdiri di sebelah kiri segera menjawab, kakak, apakah kamu punya instruksi? Aku masih ingat kamu memberitahuku terakhir kali bahwa pengadilan abadi telah memperhatikanku, kan? Su Yun berkata dengan lembut. Ya, Su Liu Luo mengangguk. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa tidak nyaman. Saudaraku berpikir ini adalah jebakan yang dibuat oleh pengadilan abadi. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, secara logika, orang-orang dari sekte abadi ini seharusnya bertindak dengan hati-hati dan memulihkan diri dengan baik, tapi bagi mereka, operasi ini terlalu berisiko. Tiba-tiba membuat keputusan seperti itu, dan mengambil tindakan melawan sebuah sekte yang telah mendapatkan perlindungan dari pengadilan abadi, ini sedikit aneh. Pertimbangan kakak memang lumayan, tapi perkataan kakak sebelumnya juga sangat masuk akal. Kalau kita bisa sukses kali ini, maka bagi kakak, semuanya akan lancar. Tapi ada satu hal yang harus diwaspadai oleh kakak. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan orang-orang yang berada di bawah kendalimu, kakak. Sing Bai, Si Yang Yang dan yang lainnya. Tidak. Su Liu Luo menggelengkan kepalanya, pandangannya beralih ke sekelompok kecil elit abadi, dan bibir cerinya terbuka sedikit, hati-hati dengan sekelompok orang di bawah mereka. Ada apa dengan orang-orang itu? Masalahnya bukan pada mereka, tapi pada pengadilan abadi. Su Liu Luo berkata dengan lembut. Dengan mengatakan itu, Su Yun tiba-tiba mengerti. Su Liu Luo berharap Su Yun akan berhati-hati terhadap mata-mata yang ditanam oleh pengadilan abadi di antara orang-orang itu. Dia berpikir sejenak, lalu segera memanggil Sing Bai dan Si Yang Yang, dan menginstruksikan mereka berdua untuk tidak mengungkapkan tujuan operasi ini untuk saat ini, dan hanya mengumpulkan biji roh sebagai alasan. Sing Bai dan Si Yang Yang menganggup dan segera mundur. Ketika semua elit dari dua sekte abadi telah berkumpul, Su Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Si Yang Yang dan Sing Bai memimpin. Ratusan ribu makhluk abadi semuanya melompat, berubah menjadi cahaya putih yang terbang ke langit. Ratusan ribu berkas cahaya berubah menjadi hujan meteor, terbang bolak-balik di langit. Kali ini, hanya ada dua sekte abadi yang mengambil tindakan, tetapi sebelum mereka pergi, orang-orang yang bertanggung jawab atas Aula Naga Tersembunyi, Istana Linglong Agung, dan Sekte Delapan Harmoni telah menerima berita tersebut. Setelah menerima perintah tersebut, ketiga orang yang bertanggung jawab segera mengambil tindakan, mengumpulkan elitnya dan menuju ke arah Su Yun. 1073. Di atas awan asap yang luas, sekelompok orang berdiri di awan. Mereka tersusun rapi, memegang senjata, siap bertarung. Su Yun, Siang Yang, Iblis Bundar dan Sing Bai berdiri di depan kelompok. Faseles yang diutus untuk menjalankan misi juga dibawa oleh Su Yun, dia seperti tiang, berdiri di sisi kanan Su Yun. Meskipun Faseles belum lama mengikuti Su Yun, penampilannya saat ini tidaklah buruk. Segala sesuatu yang diperintahkan Su Yun kepadanya dilakukan dengan benar, dan karena itu, Su Yun tidak pelit, dan menghadiahinya dengan banyak hal baik, menyebabkan budidaya Faseles meningkat cukup banyak. Sumber daya yang dimiliki Su Yun saat ini semuanya diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte abadi, dan semuanya adalah harta paling langka saat ini. Saat ini dia tidak lagi kekurangan sumber daya budidaya, bahkan jika itu adalah koin abadi, dia masih memiliki sejumlah besar sumber daya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Wei Ming, Tuan Kei Tian, dan Tuan Qin Qianlong telah memimpin para elit mereka dan sedang menuju ke sini dengan kecepatan penuh. Mereka menggunakan peralatan harta karun angin cepat dan mengendarai angin. Saya yakin mereka akan menjadi seperti itu. Bisa menemui kita dalam waktu kurang dari setengah hari. Siang yang menangkupkan tinjunya dan berkata pada Su Yun. Sangat bagus. Su Yun menganggupkan kepalanya, lalu melihat ke arah iblis bundar di sampingnya, apakah ada kabar dari si Jin. Saya baru saja melaporkan berita terbaru, sekte-sekte anggota tersebut telah mengerahkan sisa kekuatan sekte mereka, dan saat ini berkumpul di awan Phoenix yang menguntungkan, yang tidak jauh dari Istana Kaisarbulu. Menurut perkiraan awal saya, lusinan ini sekte abadi besar dan kecil telah mengirimkan total sekitar 700 ribu makhluk abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli. Ini jelas merupakan kekuatan terakhir mereka. Setan bundar itu berkata dengan serius. Kalau begitu, bagian dalamnya pasti sangat kosong. Kata Su Yun. Tuan Raja Iblis, apakah kita akan berangkat sekarang? Setan bulat itu bertanya. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu sampai mereka bertarung dengan Istana Kaisarbulu, dan menemui Jalan Buntu, lalu kita akan segera berangkat. Sekarang mereka sedang bertarung, tidak akan mudah bagiku untuk melarikan diri. Tapi tempat ini jauh dari semua sekte besar. Saya khawatir kita tidak akan tiba tepat waktu jika kita terburu-buru. Wajah Iblis bundar itu dipenuhi kekhawatiran. Tidak, masih ada waktu. Su Yun melambaikan tangannya, dan peta cahaya terang terkondensasi di depan semua orang. Ini adalah peta domain abadi yang agak besar. Su Yun mengangkat tangannya dan menunjuk ke beberapa area di peta, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kita tampaknya sangat jauh dari sekte abadi itu. Pada kenyataannya, kita setara ke titik awal, dan sekte abadi itu telah membentuk garis panjang. Jika kita bergerak, kita bisa berlari kencang, seperti pisau panas menembus mentega, dan maju di sepanjang garis ini. Di permukaan, kita sepertinya sudah hampir 3 hingga 4 hari perjalanan dengan banyak sekte. Namun kenyataannya 3 hingga 4 hari perjalanan ini adalah waktu kita untuk bergerak. Jika kita hitung seperti ini, sebenarnya kita hanya membutuhkan 5 hari untuk menyelesaikan semua pertempuran. Dalam akabuntuan, mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam 5 hari. Dalam hal waktu, kita punya cukup. Mendengar itu, kerumunan itu melihat ke peta lagi dan tiba-tiba menyadari. Liu Luo. Saudara laki-laki, Su Liu Luo maju selangkah. Apakah ada yang terjadi dengan pengadilan abadi? Luo Wuling telah tiba di pengadilan abadi, tetapi jelas bahwa orang-orang dari pengadilan abadi telah menempatkan mata-mata di aliansi sekte abadi. Saat aliansi sekte abadi bergerak, Luo Wuling menerima berita tersebut dan segera meminta instruksi dari atasannya, dan kemudian bergegas menuju istana Kaisar Bulu dengan kecepatan tinggi. Kata Su Liu Luo. Gerakan Luo Wuling sangat cepat. Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu apakah orang-orang dari aliansi sekte abadi menerima berita tentang kembalinya Luo Wuling? Zijin belum mendengar apapun. Mereka seharusnya tidak menerima berita secepat itu. Jawab iblis bulat di sampingnya. Kalau begitu mari kita ungkapkan beberapa informasi kepada mereka dan percepat serangan mereka. Jika Luo Wuling datang, situasinya akan menjadi tidak menentu. Jika dia dengan cepat menstabilkan situasi, itu akan sangat merugikan kita. Setelah Su Yun selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata kepada iblis bundar, Penatua Yuanmo, saya harus merepotkan Anda untuk menangani masalah ini secara pribadi. Apakah itu istana Kaisar Bulu atau aliansi sekte abadi? Ini adalah waktu yang paling sensitif. Berita apapun dapat menyebabkan mereka bereaksi berlebihan, jadi Anda harus berhati-hati saat mengungkapkan berita tersebut. Jangan khawatir, Tuan Raja Iblis, iblis bulat akan mengatur segalanya dengan baik. Setan bundar itu mengangguk. Baiklah. Su Yun melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Biarkan semua orang bersiap, tunggu orang-orang dari Aula Naga tersembunyi, Sekte 8 Harmoni, dan Istana Besar Linglong tiba, istirahat selama satu jam, lalu kita akan segera berangkat, Sekarang kita pertama-tama akan bergegas ke sekte abadi pertama, Istana Enam Setara, segera selesaikan pertempuran, rampas sumber daya, jangan terus bertarung, kita harus menyelesaikannya dalam waktu 4 jam. Iya pak. Beberapa orang yang bertanggung jawab berteriak serempak. Selama periode waktu ini, Su Yun telah memperhatikan pergerakan sekte abadi sukses dan pengadilan abadi, mendengarkan laporan bawahannya setiap saat. Luo Wuling tampaknya telah menerima lebih banyak informasi, dan mengetahui bahwa kali ini, berbagai sekte besar abadi telah mengirimkan semua elit mereka untuk menyerang Istana Kaisar Bulu. Saat ini, mereka sangat cemas, dan jika situasi berkembang menjadi tidak terkendali, itu akan menjadi kesalahan besar bagi mereka. Namun, kemampuan Luo Wuling terbatas. Meskipun dia berasal dari pengadilan abadi, tidak mudah baginya untuk mengendalikan begitu banyak makhluk abadi. Waktu adalah suatu keharusan, yang penting hanyalah seberapa banyak. Tujuan dari aliansi sekte abadi adalah untuk melemahkan kekuatan Istana Kaisar Bulu, jika mereka tidak mencapai tujuan ini, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dua jam kemudian, berita terbaru menunjukkan bahwa anggota aliansi sekte abadi telah berkumpul. Setelah menerima berita dari mata-mata yang diatur oleh iblis bulat, orang-orang di aliansi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tanpa punya waktu untuk mengatur ulang, mereka langsung menuju Istana Kaisar Bulu. Pasukan yang besar dan perkasa berjumlah hampir 1 juta makhluk abadi, dan pemandangannya sangat spektakuler. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, informan yang ditanam di sekte abadi akhirnya menyampaikan berita tersebut ke Istana Kaisar Bulu. Semua orang di Istana Kaisar Bulu segera mulai bersiap, berbagai tetua dan ahli dari pengadilan abadi mulai mengaktifkan dan memperkuat pesona, dan murid Istana Kaisar Bulu di Gunung Roh juga mulai mundur ke dalam sekte. Enam jam kemudian, Wei Ming, Kai Tian dan Qin Qianlong memimpin para elit dari berbagai suku dan bertemu dengan Su Yun. Hampir 200 ribu ahli roh abadi berkumpul di atas awan. Setelah satu jam berikutnya, pasukan sekutu sementara yang dibentuk oleh aliansi sekte abadi akhirnya tiba di pintu masuk Istana Kaisar Bulu dan melancarkan serangan ke Gunung Roh. Para ahli dari Istana Kaisar Bulu semuanya bergegas keluar untuk melawan pasukan sekutu, dan pertempuran antara kedua belah pihak pun dimulai. Setelah Su Yun menerima kabar tersebut, dia tidak bisa lagi menahan kegelisahan di hatinya. Ia segera memerintahkan pasukannya dan memimpin seluruh elit menuju Istana Liu Jun yang hanya berjarak setengah hari perjalanan. Alasan kenapa dia memilih tempat ini bukan hanya karena ini seperti titik awal, dia bisa berlari kencang dan menyapu semua sekte abadi, tapi alasan utamanya adalah dia bisa membingungkan sebagian orang di sini, karena hanya ketika mereka hendak berangkat, banyak tentara yang mengerti bahwa mereka sedang bergerak ke Istana Liu Jun. Bahkan jika ada orang-orang dari sekte abadi lainnya atau bahkan pengadilan abadi bercampur dengan orang-orang Su Yun, sudah terlambat untuk melapor ke petinggi. 200 ribu makhluk abadi itu seperti pedang tajam yang telah menembus langit, mengejar cakrawala. Kemana pun cahaya itu lewat, niat abadi akan hilang. Istana Liu Jun adalah sekte yang terkenal dengan teknik abadi Liu Jun. Teknik abadi Liu Jun mampu mengumpulkan enam kekuatan elemen berbeda yaitu angin, air, api, guntur, kayu, dan cahaya bersama-sama dan menggunakannya secara bebas. Itu bisa menjadi gerakan pembunuhan yang tak terkalahkan dan kuat, dan bisa mundur menjadi perisai abadi yang tak tertandingi yang sebanding dengan bumi. Itu tidak bisa dipecahkan. Meskipun Istana Liu Jun tidak terlalu kuat, dengan teknik ini, makhluk abadi dari empat penjuru tidak berani menyinggung mereka. Namun, karena masalah Istana Kaisar Bulu, hanya ada kurang dari 20 ribu makhluk abadi di Istana Liu Jun. Selain itu, sebagian besar makhluk abadi ini lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ketika Suyun memimpin 200 ribu makhluk abadi, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Untuk menghindari masalah, Suyun menyuruh semua orang memakai lencana pesanan hitam tanpa kata-kata, dan pakaian mereka berbeda, sehingga orang lain tidak bisa menebak identitas mereka. Tapi ketika orang-orang ini melihat Suyun dan yang lainnya bergegas mendekat, mereka berteriak ketakutan, seolah-olah mereka tahu siapa yang mereka bantu. Kalau dipikir-pikir, ini bukan pertama kalinya Suyun melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin sekte abadi ini tidak mendengarnya. Namun, menghadapi begitu banyak ahli, tidak ada satupun dewa abadi Istana Nam Jun yang berani melawan. Mereka segera menutupi kepala dan berlarian seperti tikus. Ketika penghalang sekte itu ditembus, tentara menyerbu masuk seperti embusan angin, membuat segala sesuatu di Istana Nam Jun menjadi berantakan. Semua peralatan abadi dan pil abadi tersapu, tidak ada satupun yang tersisa. Hanya dalam dua jam, penjarahan Istana Nam Jun telah berakhir, dan hampir tidak ada perlawanan. Saat tentara keluar dari Istana Nam Jun, Suyun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa perlawanan masyarakat Istana Nam Jun akan begitu lemah, dan sistem pertahanan mereka akan sangat buruk. Dia awalnya mengira itu akan memakan waktu setidaknya empat jam, tapi dia tidak menyangka itu akan berakhir dalam dua jam. Melihat beberapa orang dari sekte abadi dengan penuh semangat bergegas keluar dari Istana Nam Jun dengan wajah merah, hati Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Aku tak menyangka Istana Nam Jun akan berakhir begitu cepat. Sepertinya sekte di belakangnya akan berjalan mulus. Kita seperti pisau panas menembus mentega. Siang yang berkata sambil tersenyum. Tuan, ayo berangkat sekarang dan menuju ke sekte abadi berikutnya. Singbai mau tidak mau mengatakan, pada saat ini, dia sangat bersemangat. Lampu Dewa Nam Roh yang digunakan oleh pemimpin sekte Istana Nam Roh tidak diambil oleh Lampu Dewa Nam Roh, dan langsung diperoleh olehnya. Singbai pernah bermimpi mendapatkan Lampu Nam Roh Dewa, dan item ini sangat membantu teknik abadi yang telah dia pelajari. Setelah menyerang Lampu Dewa Nam Roh, Suyun tidak pelit, dan langsung memberikannya padanya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Baiklah. Suyun ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berteriak, jangan berhenti untuk beristirahat, ayo akhiri pertempuran dengan cepat dan menuju sekte abadi berikutnya dengan kecepatan penuh. Kita harus menyingkirkan semua target internal sebelum mereka bereaksi. Iya pak. Saat teriakan terdengar, semangat juang semua orang tinggi. 1074 Bangunan mega itu mengjulang tinggi di atas awan. Di sekeliling gedung terdapat platform cahaya yang luas dan mempesona. Dewa abadi melintas di seluruh platform dari waktu ke waktu. Di depan gedung di kejauhan, sekelompok orang perlahan terbang keluar. Ketika makhluk abadi yang masuk dan keluar dari area tersebut melihat kelompok ini, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan atau menghentikan langkah mereka, lalu membungkuh hormat kepada mereka. Tidak ada yang berani mengabaikan kelompok ini di saat seperti ini, yang sudah cukup untuk menunjukkan status terhormat mereka. Kelompok itu terbang perlahan, tidak terlihat seperti sedang pergi ke suatu tempat, tetapi lebih seperti sedang berjalan-jalan. Hanya ketika dia mencapai platform cahaya di bagian paling depan barulah dia berhenti. Platform ringan ini sudah berada puluhan ribu mil jauhnya dari gedung yang luas dan megah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seorang pria jangkung berdiri di depan peron, tangannya terlipat di belakang punggung. Dia melihat ke depan, matanya yang dalam dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Orang-orang di belakangnya mengikuti dari dekat, tetapi tidak berani bersuara. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Pria itu menghela nafas, lalu berkata dengan dingin, apakah semua orang bergerak? Suaranya sangat magnetis. Orang-orang di belakang tidak berani berlama-lama dan buru-buru menjawab, kami baru saja mengirim kabar bahwa semua orang akan pindah. Mem. Pria itu menganggup dan meraih ke udara. Kulitnya sangat pucat, tapi lengannya hitam pekat, seperti langit malam. Itu sangat ajaib. Saya melakukan ramalan kemarin dan bertanya tentang takdir. Meskipun kita disebut abadi, kita tidak bisa lepas dari siklus takdir. Kita tidak bisa keluar dari tiga alam, dan kita tidak bisa memasuki lima elemen. Ini juga merupakan perbedaan antara kita dan para dewa. Dia membalikkan telapak tangannya dan berkata dengan dingin, takdir memberitahuku bahwa dunia abadi yang luas dan damai ini tidak lagi damai. Bencana besar akan segera terjadi, dan kita perlu bersiap sesegera mungkin. Bawahanmu mengerti, orang-orang di belakangnya buru-buru menangkupkan tinju mereka. Berikan perintahnya, besiaplah untuk bergerak kapan saja. Iya, tapi, yang mulia, pihak lain sepertinya sedang waspada. Saat kami melihat pergerakan mereka, mereka sudah mulai bergerak dengan sangat cepat. Terus, pria itu menoleh dan menatap orang-orang di belakangnya, lalu berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan kita jika kita bergerak lebih awal atau terlambat. Yang penting semuanya sudah ada di tangan kita. Anda benar, tuanku. Meskipun pihak lain sangat berhati-hati, di dunia ini, tidak ada yang bisa lolos dari takdir. Selama kita bisa melihat takdir, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, apa gunanya. Mata pria itu berbinar dengan senyuman yang sangat elegan. Orang di belakangnya menangkupkan tinjunya. Setelah hening beberapa saat, suaner dengan hati-hati bertanya, Tuhanku, lalu, bencana besar yang Anda bicarakan. Apakah ini ada hubungannya dengan orang-orang ini? Saya belum tahu. Pria itu menggelengkan kepala. Meski takdir itu misterius, tapi aku tidak bisa memberitahuku terlalu banyak. Jika aku memberitahumu terlalu banyak, itu akan mengacaukan takdir. Aku tidak hanya akan mati lebih awal, tapi orang yang aku mata-mate juga akan terpengaruh oleh takdirku. Tindakan. Konsekuensi semacam ini sangat serius, jadi kita harus berhenti pada saat yang tepat dan tidak serakah serta bertanya terlalu banyak. Bawahan ini? Bawahan ini mengerti. Orang itu diam-diam menyekak keringat di dahinya. Jelas sekali, dia memahami arti tersembunyi dari kalimat ini. Terlalu banyak pertanyaan. Iya, pria itu mengangguk. Garis pandangnya kembali ke langit biru yang luas dan tak terbatas di kejauhan dan dengan ringan berkata, Saya mendengar bahwa semut yang menyerbu gerbang alam abadi telah berhenti. Belum ada aktivitas apapun akhir-akhir ini, kan? Iya. Orang di belakangnya buru-buru menjawab, Lord Long telah mengajukan permohonan kepada para petinggi untuk menghilangkan penghalang dan membuka kembali gerbang alam abadi. Sejak gerbang alam abadi ditutup, seluruh alam abadi telah dipenuhi dengan keluhan. Lord Long telah menerima banyak tekanan. Sekarang orang-orang dari alam abadi telah berhenti menyerang gerbang alam abadi, tidak perlu memasang penghalang lagi. Meski penghalang itu bisa dihilangkan, Long Jing, utusan gerbang kekaisaran, juga membutuhkan usaha. Meski kali ini dia telah berhenti, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi yang berikutnya. Pria itu dengan ringan berkata, nasib tidak dapat diprediksi. Saya belum meramalkan dari mana semut dari alam abadi ini berasal, tapi saya percaya bahwa kekuatan ini pasti ada hubungannya dengan bencana besar. Orang-orang di belakangnya tetap diam. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar dari jauh. Seseorang yang mengenakan pakaian pengadilan abadi terbang dengan cepat. Ketika dia mendekat, pria itu buru-buru mendarat di platform ringan dan berlari. Utusan Menteri, orang ini membungkuk. Apa masalahnya? Pria itu berbalik. Membalas Tuhan, Tuan Luo Wuling mengirim pesan. Semuanya seperti yang diharapkan Tuhan. Anda dapat mengambilnya kapan saja. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Kamu tidak perlu meminta perintahku untuk semuanya. Pria itu dengan santai melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Lalu, dia berbalik dan melihat kekejauhan. Ya. Misti Immortal Mountain adalah gunung budidaya yang telah diwariskan selama 10.000 tahun. Itu adalah tempat budidaya alami yang menarik banyak lus imortal datang ke sini untuk berkultivasi. Namun, setelah dewa yang kuat muncul 10.000 tahun yang lalu, gunung abadi berkabut bukan lagi tempat yang bisa dimasuki siapapun. Itu langsung menjadi tempat pribadi, dan imortal itu dikenal sebagai Misti Immortal. Misti Immortal sangat kuat dan memiliki basis budidaya yang tinggi. Dia tidak tinggal lama di gunung. Kemudian, dia menerima seorang murid yang berbakat dan cerdas. Dia melepaskan mantelnya dan pergi dengan derek. Murid Misti Immortal adalah pemilik Misti Immortal Mountain saat ini. Namun, Misti Immortal Mountain saat ini tidak lagi semarak dan sejahtera seperti dulu. Saat ini sedang menjalani baptisan. Baptisan yang berasal dari kekuatan alam iblis. Dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan token hitam bergegas ke gunung abadi dan mulai menjarah secara sembarangan. Mereka kuat dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Para makhluk abadi yang menjaga Misti Immortal Mountain telah lama diperlakukan sebagai bukan apa-apa oleh mereka. Ini adalah kekuatan elit dari berbagai sekte besar abadi di tangan Suyun. Seperti belalang, mereka telah membungkus seluruh Misti Immortal Mountain dengan rat. Kemudian, mereka dengan ceroboh bola bali antar pegunungan, menghancurkan semua bangunan di pegunungan dan menghancurkan semua formasi susunan di dalamnya. Semua orang menjarah dengan gila-gilaan, tidak ingin berperang sama sekali. Bahkan jika orang-orang di Misti Immortal Mountain ingin bertarung, mereka tidak akan bisa bertahan lama melawan begitu banyak ahli. Tidak lama kemudian, seluruh Misti Immortal Mountain sepenuhnya berada di bawah kendali Suyun. Saat ini, Suyun masih mengawasi dari luar gunung, menilai situasinya. Matanya tertuju ke sisi lain gunung, berpikir bahwa Misti Immortal Mountain yang terkenal akan memiliki semacam teknik ajaib untuk menghentikan rakyatnya. Namun, setelah satu jam penuh, dia tidak melihat banyak perlawanan dari orang-orang di Misti Immortal Mountain. Kadang-kadang, akan ada beberapa tulang keras yang ingin melawan, tetapi mereka hanya bisa bertahan beberapa saat sebelum mereka dipukul hingga jatuh ke tanah. Misti Immortal Mountain sebesar itu sebenarnya lebih buruk daripada Six Equals Palace. Itu bahkan tidak bertahan selama dua jam sebelum dijarah seluruhnya. Benar-benar mengejutkan. Tuan, ini sudah waktunya. Pada dasarnya kami tidak menemui perlawanan apapun. Sebagian besar pasukan gunung abadi berkabut telah dipindahkan. Setelah pesonannya dipatahkan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Kita dapat mengatakan bahwa kita telah memenangkan A kemenangan besar. Singbai terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun. Oh, apakah begitu? Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Suyun. Dia menatap Misti Immortal Mountain, dan ada sedikit kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di kedalaman matanya. Melihat Suyun tampak tidak senang, Singbai menjadi bingung. Apakah guru mengkhawatirkan sesuatu? Jangan bicara tentang Istana Enam Setara. Gunung abadi berkabut adalah kekuatan dengan sejarah panjang. Ada hampir 30 ribu orang di sekte ini. 30 ribu, mereka setidaknya berada di puncak Spirit Sage, bukan? Mereka memiliki lebih banyak orang daripada Istana Enam Setara, dan dengan tambahan gunung abadi berkabut ini, yang merupakan setengah kabut dan setengah batu surgawi, itu dapat dianggap sebagai gunung yang aneh. Mereka tahu tempat khusus seperti Misti Immortal Mountain seperti punggung tangan mereka, dan kebanyakan dari kita berada di sini untuk pertama kalinya. Jika mereka ingin mempertahankannya, itu akan sangat mudah, dan mereka bisa bertahan setidaknya satu setengah hari. Tapi sekarang, itu bahkan belum bertahan selama dua jam. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya, itu benar. Secara logika, orang-orang di gunung abadi berkabut seharusnya tidak menyerah begitu cepat. Ketika Tuan Kin Kian Lon dan aku bergegas masuk, kami menemukan bahwa beberapa tetua gunung abadi berkabut masih menjaga gua pemimpin sekte. Namun, ketika mereka melihat kami, mereka hanya melawan secara simbolis sesaat. Melihat bahwa itu tidak ada gunanya, mereka segera menyerah. Jika kita bertarung, saya khawatir kita tidak akan bisa menentukan pemenangnya dalam waktu setengah hari. Itulah bagian yang aneh. Wajah Su Yun menjadi gelap, itu sama untuk Istana Enam Setara. Mereka memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan, tetapi mereka tidak bertahan. Dan sekarang, gunung abadi berkabut sama. Bagaimana saya tidak curiga, seolah-olah kita sudah diberitahu sebelumnya. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Misty Immortal Mountain telah bernegosiasi dengan Istana Enam Setara? Jantung Singbai berdetak kencang. Jika memang ada negosiasi, itu tidak hanya terjadi antara dua sekte abadi ini, tetapi semua sekte abadi aliansi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan peta dari sebelumnya dan memeriksanya dengan cermat. Di peta, perkemahan berbagai sekte ditandai dengan titik merah. Dengan sapuan biasa, itu seperti busur, dan di tengah busur, ada titik besar. Titik ini adalah Istana Kaisar Bulu. Ini adalah gunung abadi berkabut, kan? Su Yun menatap salah satu titik itu dan merenung. Singbai berdiri di samping, melihat Su Yun tampak tenggelam dalam pikirannya, dia tidak berani menyela. Namun, tidak lama kemudian, Su Yun yang sedang berpikir keras, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap peta. Bentuk ini, bentuk ini, mulutnya besar. Dia bergumam, wajahnya sangat pucat. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Singbai sangat bingung. Su Yun mengulurkan tangannya, dan menyodok busur dan titik besar, dan berkata dengan cemas, jika pengadilan abadi, aliansi sekte abadi, dan Lin Yu Jing telah mencapai kesepakatan, dan pada saat ini, pengadilan abadi tiba-tiba menyerang dari luar, jika ini bukan mulut besar yang melahap kita, lalu apa itu? Singbai adalah pemimpin sekte. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat peta? Dia sangat terkejut hingga jantungnya berdetak kencang. Ini. Cepat. Segera berikan perintah. Mundur dengan kecepatan tinggi. Pergi dari utara. Cepat. Pergi dari utara. Segera mundur. Jangan tinggalkan satu pun. Mundur. Su Yun hampir meraung keras. Mata Singbai melebar, dia hampir tidak bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru berlari ke bawah dan memberi tahu berbagai orang yang bertanggung jawab. Karena keadaan sudah seperti ini, Su Yun percaya pada penilaiannya sendiri. Dia tidak dapat mengambil sumber daya dari sekte abadi ini, tetapi dia tidak dapat membiarkan dirinya mengambil langkah yang salah, karena jika dia melakukannya, semua orang yang berhubungan dengannya akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. 1075 Su Yun tiba-tiba memberi perintah untuk mundur, menyebabkan Qin Qianlon, Wei Ming dan yang lainnya yang masih tenggelam dalam kegembiraan menjarah, tidak dapat bereaksi. Situasi saat ini sangat bagus, mengapa Su Yun tiba-tiba memberi perintah untuk mundur. Dan retret darurat. Meski semua orang bingung, tidak ada yang berani melanggar perintah. 200 ribu orang itu segera mundur ke arah utara. Pada akhirnya, mereka adalah elit yang dipilih dari berbagai sekte, dan kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Setelah perintah diberikan, tentara secara bertahap pergi setelah 10 napas waktu. Su Yun tidak berani menunda, dan memimpin iblis bulat itu dan yang lainnya segera mundur. Segera suruh Zi Jin dan Su Li Uluo melaporkan kepadaku pergerakan istana abadi dan istana Kaisar Bulu. Laporkan kepadaku setiap saat, dan jangan lepaskan tanda-tanda masalah apapun. Su Yun berkata pada iblis bulat itu. Iya, Pak. Jawab iblis bulat itu, dia menoleh dan memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Zi Jin dan Su Li Uluo. Tuan, tidak ada seorang pun dari pengadilan abadi yang bergegas menuju kita. Mungkin mereka bahkan tidak tahu bahwa kita telah mengambil tindakan. Akan sangat disayangkan untuk mundur saat ini, jika kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Satu, kita pasti bisa menyelesaikannya dalam waktu 6 jam. Siang yang menoleh dan mau tak mau berkata pada Su Yun. Jika kita masuk lebih dalam lagi, semuanya akan berakhir. Suara Su Yun menjadi suram, matanya menatap dingin ke depan, yang berikutnya adalah sekte langit berkabut, dikelilingi oleh awan dan kabut, batu abadi beterbangan kemana-mana, orang-orang dari sekte langit berkabut mahir dalam teknik ilusi, dan sekte tersebut juga dipenuhi dengan susunan ilusi. Jika orang-orang dari sekte langit berkabut tidak ikut campur, bahkan jika orang-orang dari sekte langit berkabut mahir dalam teknik ilusi, menghadapi lautan kita seperti tentara, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tapi sekarang berbeda, pengadilan abadi telah ikut campur, jika sekte langit berkabut dan pengadilan abadi bekerja sama dan menggunakan teknik ilusi untuk mengendalikan kita, maka semuanya akan berakhir, belum lagi sekte langit berkabut hanya tinggal setengah hari lagi. Dari Istana Kaisar Bulu, itu adalah sekte yang paling dekat dengan Istana Kaisar Bulu, jika mereka menggunakan teknik ilusi untuk menunda kita, dan semua orang dari aliansi sekte abadi, pengadilan abadi, dan Istana Kaisar Bulu menyerang kita, kita tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Bagaimana ini mungkin? Jantung siang yang berdetak kencang, saat ini, orang-orang dari sekte abadi sedang bertarung dengan Istana Kaisar Bulu, bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk berurusan dengan kami? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Mereka bertiga menyerang kita. Ekspresi Suyun menegang, dan berkata, dengan kata lain, mungkin semua yang mereka bertiga lakukan saat ini, hanyalah ilusi. Tujuannya adalah untuk memancing kita keluar. Ah, mendengar ini, siang yang tercengang. Dia gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Siang yang, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Saya juga berharap ketiga pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berurusan dengan kita, tapi jangan lupa bahwa pengadilan abadi adalah salah satu orang yang harus kita tangani. Jika pengadilan abadi memperhatikan jejak kami dan menggunakan keberadaan kami sebagai alasan untuk menengahi antara orang-orang dari sekte abadi dan Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan, maka hal semacam ini mungkin terjadi. Siang yang tetap diam. Pada akhirnya, saya masih terlalu impulsif. Kemenangan beberapa hari terakhir membuatku menurunkan kewaspadaan. Saya seharusnya tidak berangkat untuk operasi ini. Saya seharusnya melihat terlebih dahulu apakah sekte surgawi benar-benar akan bergerak. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah kedua belah pihak terluka parah. Suyun berpikir sendiri dan juga kesal dengan tindakan impulsifnya beberapa hari terakhir. Namun, saat Suyun memimpin hampir 200 ribu elit dari berbagai sekte melarikan diri ke utara, tiba-tiba, orang-orang di depan mereka berhenti. Semua orang berkumpul di satu tempat dan menghalangi jalan. Tidak ada yang bergerak maju lagi. Apa yang telah terjadi? Qin Qianlong terbang tinggi ke udara dan meraung keras. Melapor kepada Tuanku, ada banyak gelombang kejut di depan kita. Beberapa makhluk abadi berteriak ketika mereka melihat ke langit. Hindari gelombang kejut. Mendengar itu, ekspresi Qin Qianlong berubah. Dia buru-buru terbang ke depan untuk jarak tertentu, dan ketika dia melewati kerumunan yang padat, bahkan dia berhenti. Langit di depan semua orang benar-benar terdistorsi. Materi apapun yang memasuki langit yang terdistorsi akan segera terkoyak, dan sejumlah besar aura spasial melayang keluar dari langit yang terdistorsi. Beberapa makhluk abadi yang mengetahui teknik abadi semacam ini menonjol dan ingin menggunakan teknik mereka untuk menghaluskan langit yang terdistorsi. Namun, bahkan setelah menggunakan teknik mereka beberapa kali, mereka masih tidak mampu menghaluskan langit. Untuk sesaat, lebih dari 200 ribu orang diblokir di sini, bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah ke depan. Qin Qianlong terkejut, dia segera berbalik dan bergegas menuju Su Yun untuk melaporkan masalah tersebut. Apa, seseorang menggunakan teknik untuk memblokir jalan kita dengan gelombang kejut kosong? Mendengar laporan Qin Qianlong, Su Yun tidak dapat mempercayai telinganya, dia tertegun sejenak, lalu memimpin sekelompok petinggi dan bergegas maju. Namun, pemandangan di depannya juga sangat mengejutkannya. Arah pergerakan mereka ke depan sepenuhnya terdistorsi oleh teknik abadi, pemandangan aneh dan menakutkan ini sulit dipercaya. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyadari bahwa area yang terdistorsi itu sangat besar, tidak peduli apakah itu atas atau bawah, kiri atau kanan, dia tidak dapat melihat ujungnya, seolah-olah itu sengaja muncul di sini untuk menghentikan gerakan Su Yun. Maju. Bagaimana hal seperti itu bisa tiba-tiba muncul? Wei Ming, Kai Tian, dan Xing Bai semuanya datang. Melihat pemandangan di depan mereka, hati semua orang melonjak. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kawasan ini terbentuk secara alami atau buatan? Tidak masalah. Yang penting kita harus melompati dan tidak bisa kembali. Su Yun berpikir sejenak, lalu menoleh untuk melihat Su Liu Luo yang bergegas mendekat, dan bertanya dengan keras, apakah ada pergerakan dari pengadilan abadi? Belum ada pergerakan. Elder Yuan Mo, seharusnya tidak ada yang aneh di pihak Zijin, kan? Su Yun bertanya pada iblis bulat itu lagi. Setan bundar itu mengeluarkan lencana pesanan, melihatnya beberapa kali, dan menggelengkan kepalanya, saya belum mengirim pesan, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Xing Bai dan Qin Qianlong saling memandang, mereka bisa melihat kebingungan dan kekhawatiran di mata satu sama lain, mereka berkomunikasi satu sama lain sejenak, dan pada akhirnya, mereka sepertinya telah membuat keputusan, dan kemudian mereka berdua berjalan maju bersama dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Yun. Menguasai. Mendengar itu, Su Yun menoleh ke arah mereka, dan mengerutkan kening, ada apa? Um. Mereka berdua ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, Qin Qianlong angkat bicara, Tuan, Anda. Apakah Anda tidak terlalu berhati-hati? Mungkin, mungkin, semua ini hanya karena kita terlalu memikirkannya. Itu benar, Tuanku, kami telah menghancurkan beberapa sekte abadi, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi masih acuh-ta'acuh, dan orang-orang dari Istana Kaisar Bulu masih bertarung dengan sengit. Ini saat yang tepat untuk mengejar mereka, jika kita menyerah dan mundur saat ini. Sayang sekali. Begitu mereka berdua berbicara, Kaitian, Wei Ming, dan Xiang yang di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi keinginan. Dia sudah lama tidak mengikuti Su Yun, dan ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam hal seperti itu. Dia secara langsung menjarah sumber daya dan harta sihir sekte lain, dan menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menghancurkan pihak lain. Perampokan seperti bandit ini benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia, dan ketika dia merobohkan Istana Enam Unik, hati awalnya yang gugup segera menjadi bersemangat. Bukan hanya dia, orang-orang dari delapan harmoni sekte juga merasakan hal yang sama. Semua orang mendambakan harta karun ajaib yang kuat dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hal-hal ini, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan lebih cepat daripada orang biasa. Namun, setelah Istana Enam Unik selesai, bahkan sebelum mereka dapat terus menikmati kesenangan itu, Su Yun memberi perintah untuk mundur. Apa itu? Apakah kamu enggan? Atau mungkinkah perintah saya untuk mundur kurang menyeluruh, dan Anda tidak ingin pergi lagi? Wajah Su Yun tiba-tiba menjadi gelap, dan suaranya langsung menjadi sedingin es. Suara yang menusup tulang mengalir ke telinga keduanya, menambah ledakan kekuatan Su Yun yang tiba-tiba, itu secara langsung memaksa mereka berdua untuk berlutut di tanah. Tuanku, bukan itu yang kami maksudkan. Tuanku, tolong tenangkan amarahmu. Hentikan omong kosong itu. Betapapun banyaknya harta yang ada, itu hanyalah harta duniawi. Operasi ini dihentikan. Tidak ada keberatan yang diperbolehkan. Su Yun mendengus, jika kamu tidak menaati perintahku, segera bunuh. Iya pak. Orang-orang di samping, dipimpin oleh iblis bundar, segera berteriak. Ketika orang banyak mendengar ini, bagaimana mereka berani mengatakan hal lain? Mereka hanya bisa mengikuti instruksi Su Yun dan mengambil jalan memutar. Pasukan yang besar dan perkasa mengatur ulang diri mereka sendiri, sekelompok orang yang bertanggung jawab mengatur ulang diri mereka sendiri, dan mengikuti Su Yun ke kanan. Ruang terdistorsi ini sangat panjang, dan dipenuhi dengan aura spasial yang kuat. Jika ini buatan manusia, maka orang yang menggunakan teknik abadi ini pastilah seorang abadi yang sangat kuat. Kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada tokoh besar sekte abadi seperti Qin Qianlon, dan dia mahir dalam teknik abadi spasial semacam ini. Sekarang, Su Yun berharap ruang yang terdistorsi itu bukan buatan manusia, karena jika itu buatan manusia, maka tidak ada keraguan bahwa itu dilakukan oleh pengadilan abadi, dan saat ini, hanya pengadilan abadi yang dapat mengirimkan seperti itu. Abadi yang kuat. Kakak laki-laki. Tepat pada saat ini, serangkaian teriakan tergesa-gesa tiba-tiba datang dari belakang. Su Yun segera menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Su Liu Luo, yang berpakaian biru, terbang dengan cemas. Semua orang memberi jalan padanya, gerakannya tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi kecemasan. Melihat itu, jantung Su Yun tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat. Di tangannya ada bola kristal bundar. Ini adalah harta ajaib yang dia gunakan untuk menghubungi orang-orang di pengadilan abadi. Apa yang telah terjadi? Su Yun bertanya. Su Liu Luo terengah-engah dan berkata, orang-orang dari pengadilan abadi telah pindah. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Terharu, apa maksudmu? Apakah mereka mengirim ahli untuk mengejar kita? Siang yang bertanya dengan cemas. Tidak. Su Liu Luo menatap permata di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, pengadilan abadi telah mengirimkan pesan penting. Pengadilan abadi telah mengumpulkan 3.000 ahli di bawah perintah perdana menteri dan memasuki platform lompatan. Melompati platform. Banyak orang yang tidak begitu mengerti. Apa ini? Namun, Su Yun tiba-tiba mengerti. Sebagai pengendali beberapa sekte abadi, bagaimana mungkin dia tidak memahami pengadilan abadi. Dia sebenarnya telah melihat semua platform cahaya di sekitar perkemahan pengadilan abadi sebelumnya. Faktanya, platform lampu tersebut bukanlah dekorasi, dan banyak di antaranya tidak digunakan untuk bercocok tanam. Sebaliknya, mereka punya kegunaannya sendiri. Leaping platform adalah harta ajaib yang kuat yang bisa secara langsung mengatur susunan lompatan spasial. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke ruang terdistorsi tidak jauh dari sana. Ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Tidak bagus, mungkinkah? Weng-weng-weng-weng-weng-weng. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Setelah itu, seluruh area mulai bersinar terang, dan aura spasial yang sangat padat melonjak seperti banjir. Di dalam cahaya, satu demi satu sosok bisa terlihat samar-samar.